Kembali di Breaking News, Pemirsa kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di Kabupaten Agam bersama rekan kami, ada Wahyu Sikumbang di sana. Wahyu, selamat siang Wahyu. Ya, baik. Nampaknya masih ada kendala audio kami dengan Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, Pemirsa. Sementara sambil menunggu Wahyu, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Padang Pariyaman bersama Eka. Eka, selamat siang Eka. Eka, selamat siang. Eka, bagaimana situasi saat ini di tempat Anda berada? Apakah proses evakuasi korban juga masih dilakukan oleh petugas? Oke, artinya proses pencarian dihentikan karena hujan lebat. Kemudian, bagaimana dengan pengungsi lain yang berada di tempat Anda? Apakah saat ini kebutuhannya sudah tercukupi? Di Padang Pariyaman, untuk hari ini tidak ada pengungsian. Kemarin, ada satu perolongan yang nyenap di kantor jamat, tapi sudah balik lagi ke rumahnya, karena pihak perolongannya sudah ketemu. Oke, sempat mengungsi sementara, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Apakah rumahnya tidak terdampak banjir bandang, Wahyu? Eka? Yang menginap di kantor jamat, perolongan torban, yang menjadi perolongannya yang masih hilang. Kemarin, perolongan yang dijadikan sudah ketemu, kemudian mereka balik ke rumahnya. Oke, kami mendapatkan informasi, sebenarnya bantuan logistik untuk para pengungsi juga sudah mulai didistribusikan, baik itu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan juga dari pemerintah Pusat. Apakah di tempat Anda berada, bantuan logistik tersebut juga sudah mulai terdistribusi? Untuk di padang peraman, bantuan logistik hanya diberuntukkan untuk dapur umum, petugas yang bekerja di lapangan. Hanya untuk dapur umum dan petugas di lapangan. Kalau untuk korban yang rumahnya terdampak, tidak ada? Kalau untuk di padang peraman, tidak ada. Di padang peraman, hanya untuk pencarian korban yang hanya di sekitar aliran sungai Batanganai. Oke, Eka, apakah saat ini masih ada jalan yang terputus akibat banjir, kemudian titik-titik wilayah yang terisolir? Untuk jalan usaha saat ini masih terputus padang bukit tinggi, tempat yang dilemahan naik. Jalan tersebut tidak bisa dilalui baik untuk perjalanan kaki maupun kendaraan. Saat ini, masyarakat untuk ke bukit tinggi, dari padang ke bukit tinggi, harus melalui jalan alternatif di sekitar aliran. Oke, baik. Artinya warga harus memutar ya untuk mengakses jalan, karena ada jalan yang memang terputus terdampak banjir bandang. Terima kasih, Eka Gus Priyadi melaporkan langsung dari Padang Pariaman.